Intro Assalamualaikum pemirsa Anda Menyaksikan topik terkini saya Restu Landari Pemirsa jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat mengalami penurunan Namun satuan tugas penanganan COVID-19 terus mencatat penambahan kasus di Indonesia Yang mayoritas disebabkan oleh subvarian Omicron BA4 dan BA5 Sudah ada tim ANTV Wisnu Tresna dan John Bosko di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran Wisnu silahkan laporannya Baik terima kasih Pemirsa jumlah pasien yang saat ini dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta kembali berkurang sebanyak 14 orang Jumlah ini diambil dari data perselasa 12 Juli 2022 Dengan demikian saat ini jumlah pasien yang dirawat di sini berjumlah 165 orang Hal ini disampaikan Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Mintoro Sumego Yang kami temui saat menggelar pres liris di Tower 1 RSDC Wisma Atlet Dari data yang kami terima bahkan presentasi pemakaian tempat tidur atau bed occupation rate Saat ini adalah sebesar 2,18% dari total kapasitas 1.922 kamar Meski begitu selama beberapa pekan terakhir Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Terus mencatat penambahan jumlah kasus di Indonesia yang merotes disebabkan oleh subvarian Omikron, BA4, dan BA5 Di RSDC sendiri sudah merawat 32 pasien COVID-19 jenis varian baru tersebut Tetapi ke 32 orang terjangkit varian baru COVID-19 ini sudah dinyatakan sembuh dan kini diperbolehkan untuk pulang Dari 32 pasien yang positif COVID-19 varian baru tersebut Terdiri dari 12 pelaku perjalanan luar negeri dan 20 orang non pelaku perjalanan luar negeri Dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Wisno Tresna, dan John Bosko melaporkan kembali ke studio Pemirsa demikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin Saya Restu Landaris, sampai jumpa dan wassalamualaikum Sampai jumpa dan wassalamualaikum